minggu pagi bersih-bersih rumah eh siapa ya saya jono bu nama saya kamu nak jono mau cari siapa aku kesini mau cari clue sih clue ya mau cari clue tapi kalau ada gak ya cluenya gak ada kalau begitu aku nyari ibu aja gak cari clue mau cari ibu ada apa sini masuk ini loh bu aku mau cerita tentang apa suami ibu rahasia suami ibu suami ibu itu selingkuh gak mungkin suami ibu itu orangnya setia paling setia di dunia ini gak mungkin dia selingkuh bener bu aku lihat sendiri dia sedang enak-enak di skudang sana awas aja itu kalau migua sampai selingkuh aku sunatin dua kali awas ya bener bu mending ibu ngecek sendiri kalau gak percaya aku cek ya tapi aku ganti baju dulu biar gak keliatan ya betul 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 cepetan bu ini aku ada acara ini cepetan udah nih aku udah ganti nih pasti gak ada yang kenal nih aku si paloma nah kan udah mantep nih disini bu oke 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 aku kasih tau lokasinya oke oke tapi janji ya bu jangan bilang kalau ini infonya dari aku iya iya disini bu ikuti aku oke ini kemana ini arahnya ya ini kesini arahnya dia tempat kerjanya suamimu kan disini kan nah dia enak-enaknya itu di gudang bu di gudang sebelah sana aku lihat sendiri tadi kok kamu bisa tau pas aku baru pulang mancing dari sebelah sana kok kayak ayahnya sih ini bu cepetan bu awas ya tapi kalau ini nanti palsu infonya awas kamu kalau gak percaya sih itu cek sendiri aja ya oke nanti aku cek ya tapi kalau ini kamu bohongin aku tak kecup kamu awas kamu asli bu terus ibu kalau nanti butuh orang untuk ini mengeliminasi pak miguel oke telpon aku aja ya aku carikan orang nanti untuk eliminasi pak miguel oke oke aku jadi makin sayang sama anak jana iya dong bu apa sih yang gak buat bu paloma yang cantik ih jana jadi genit oke aku akan cek ini apakah bener miguel suamiku itu selingkuh bener ternyata dia lagi sama siapa itu ngobrolnya kok mesra banget ya waduh lagi ngapain itu di luar apa ini gudang waduh jangan-jangan bentar lagi mereka mau asik-asik itu waduh gak boleh dibiarin nih harus lebih deket ini aduh lagi ngapain ya semoga gak kedengeran aduh lupa pakai deodoran lagi oke sampai kesana gak ya ini kok aja gak lagi ngapain tuh miguel tuh waduh ngasih apa tuh aduh 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 yang cewek genit banget eh itu mau ngasih uang kah waduh ini udah gak bener ini udah mulai ngasih uang ke wanita lain awas sama miguel sampai rumah tak eliminasi kamu aduh apa ini aduh aduh mereka masuk dong waduh mau ikuti gak ya waduh ini bot ini ganggu aja ini orang lagi ngintip juga waduh min sisina tak jewek kamu waduh diasar ya kamu bot gak guna jadi gimana miguel apakah kamu berhasil merebut kode peluncuran dari cinti lapisan itu kode yang kemarin itu kan ha 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 gampang izi ngerebutnya itu gampang mereka gampang ditipu kok terus sekarang kamu taruh di mana itu kodenya aman kan iklimu gak tau kan anakmu gak ada yang boleh tau loh awas bahaya kalau ada yang tau loh aman aman semua aman terkendali walaupun ada yang mau beli 10 juta atau 10 miliar gak akan aku jual pokoknya itu soal keamanan negara soalnya wih mantep kita ini ngobrolnya di dalam aja yuk nih disini kayaknya banyak bot nih banyak yang ganggu iya aku juga takut ada yang denger percakapan kita loh oh iya btw kamu taruh mana tuh kode peluncuran roketnya itu jangan sampai hilang loh bahaya kalau hilang aman kok aku taruh di atas di dalam sepeda motorku di tanki sepeda motorku aman 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 pokoknya eh itu suara apa ya itu buat yang laki-laki yang kayaknya biasa tapi kayak aku cium bau ketek istriku gitu loh atau aku bener-bener gak nyangka Steph ternyata ibuku yang mendalangi pembunuhan ayahku sendiri aku sabar sabar lu atau nabrak aku gak bisa sabar Steph bayangkan ibumu sendiri yang membunuh ayahmu sabar mending ibumu ditanya baik-baik siapa tahu dia punya alasan yang tepat gitu loh mana dia mana dia oh gak ada ya apa dia udah kabar ya atau dia lagi kencing berdiri oh gak ada mana ya biasanya dia aduh aku udah gak bisa mikir lagi Steph aku gemes kalau ketemu tak cincang cincang ini ayahku itu orang yang baik loh kenapa ayahku pergi begitu cepat ya ampun Steph sabar lu sabar ibumu dicari dulu terus nanti dicanya baik-baik siapa tahu dia punya alasan yang tepat gitu loh enggak lah gak percaya aku kalau ibu iku itu gak jahat aku akan cari dan akan aku habisi yang membunuh ayahku apakah itu ibuku ataupun dia pacarnya gak peduli aku aku mau cari ibuku dulu kamu mau ikut aku atau kamu disini aku mau disini aja mau makan mie oke kamu disini aja ya aku mau cari aku lacak oke dengan skill aku melacak orang bagus mana kira-kira dia ya oh dia kesana arah jejak kakinya loh kok dua orang jejak kakinya siapa yang satunya ya oke akan aku cari bu apakah ibuku selingkuh hmm bisa jadi mana ini kok arahnya menuju ke markas preman ya apakah ibuku selingkuh dengan para preman kok begitu amat ibuku ya mau aja sama preman kayaknya disini arahnya nih ini aduh ini markas preman aku takut wah ini ibuku bukan itu oh iya sama siapa itu sama kayak mas jono ya ampun ibu sama mas jono ternyata sorry klu calon anakku sayang sayang-sayang kepalamu payang jangan kasar-kasar gitu klu biak klu dia itu calon ayahmu loh kok kamu kasar begitu sih ih najis terlala punya bapak kayak si jono nih dia tuh pantasnya jadi kakakku bu inget umur bu ya ampun tapi ibu itu mencintai mas jono lho daripada ayahmu si tukang selingkuh itu ya ampun udah jelek tukang selingkuh miskin lagi ayahmu itu ya ampun bu tega-teganya ibu memfitnah ayah tukang selingkuh bukankah ibu sendiri yang selingkuh dan membunuh ayah mikuel ya ampun bu begitu teganya ibu dibutakan oleh cinta ibu membunuh bapakmu itu karena bapakmu selingkuh sama rekan kerjanya kamu tau gak kamu pasti gak tau ya ibumu itu sudah lihat sendiri buktinya kalau gak percaya tanya ibumu itu bapakmu itu tukang selingkuh tau gak gak mungkin itu semua gak mungkin ayahku gak mungkin selingkuh ini pasti karangan kalian enggak itu memang benar ayahmu selingkuh enggak aku gak percaya pokoknya sekali lagi aku tanya siapa yang kalian suruh untuk membunuh ayahku kalau kalian gak ngaku akan aku habisi kalian siapa ya kasih tau gak ya kasih tau gak ya mau tau bang ya ampun kenapa kamu begitu kejam jangan jangan bunuh jangan bunuh ibu ampun 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 dasar manusia gak guna sudah tua masih selingkuh aja akan aku cari yang namanya Antonio yang membunuh ayahku akan aku kejar sampai dapat Steph ayo bantu aku Steph Stephanie aduh mana Stephanie oke Antonio ada apa saya sudah mendapatkan dokumen rosio dari General Miguel yang sudah mati wah bagus bagus mana-mana dokumennya itu jadi ini adalah kode rahasia untuk peluncuran roket roket ini akan kita gunakan untuk menghancurkan bermuda mantap bagus kamu kerja kamu bagus sekali kamu berhasil ya menipu semua orang mereka mengira kalau yang membunuh Miguel adalah Paloma tapi sebenarnya yang membunuh adalah kamu mantap 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 apa kok aku ya ampun kita diserang kita diserang kita diserang awas maaf Antonio ternyata masas kita sudah diketahui waduh kamu dibuntuti sama orang ya waduh kamu dibuntuti ini kesalahanku bunuhlah kepanjendera jangan kita harus satu sama eh mana orangnya mereka pasti dari tentara bermuda ini biarkan si trajudi kadet Arjuna itu berjuang mantap kan ayo Pak Jenderal pun gak ada senjata gitu Pak Jenderal gak perlu berperang harus cuma instruksi aja biar yang anak buah yang perang baiklah saya akan maju Pak Jenderal kami akan melindungimu siap siap mantap oke Pak Jenderal musuh sudah dikalahkan sudah mati bagus sekali anak buah oke saatnya kita meluncurkan roketnya kita saksikan dari sini ayo anak-anak 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 pengen lihat pengen lihat sini sini roketnya kita akan meluncurkan roketnya bersama-sama itu dia itu dia roketnya kalian lihat nah itu yang bentuknya seperti eh itu masih ada cuk di belakang kotak Pak Jenderal banyak banyak oh ternyata ini harus Pak Jenderal sendiri yang turun tangan oh ternyata wah dia meneluarkan es ke mati dia Pak Jenderal berani beraninya Anda mau meninggoy Anda ayo kita ulang kita ulang kita luncurkan kode peluncarannya dari sini yuk yuk lah tembak Pak Jenderal emang ya gak ada tentara-tentara bermuda ya gak ada gak ada itu yang bentuknya seperti pelor eh pelor apa itu eh Pak Pak Jenderal itu Arjuna bakal tetap eh kok Arjuna jarin aja itu tentara gak guna itu tuh 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 nah itu nah disebelah refinery itu yang di atas bulut-bulut itu apa namanya itu nah itu Pak Jenderal ada yang nembak hee oh Pak Jenderal dia ada perang ya disini ya yuk oke perangi dulu gitu orangnya gak mati masih masih oh masih dia pake car wotam kretos saya kami harang dia Pak Jenderal ada senjata lemah itu awas Arjuna si hati si hati kenal dia Pak Jenderal oh mantap kita baru mau meluncurkan misil misil yang oh berarti jangan jalan ini orang yang tidak setuju Pak Jenderal dengan apa yang kita rencanakan ini pasti ini pembelot pembelot pemberontak pemberontak udah kita saksikan dari sini ajalah mana tadi remote-nya ini jalan sudah siap menyaksikan sejarah ini mudah akan hancur hahaha 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 wah wah tasmu itu menghalangi pandanganku ya oke harus ini aja maafkan aku Jenderal 5 4 3 2 1 lihat itu roketnya naik oh mantap kan oh dia akan menuju ke bermuda hahaha hahaha Steph ternyata selama ini kita salah ternyata ayahku adalah agen rahasia yang ditugaskan untuk mencuri kode rahasia peluncuran rudal dari kalah hari Steph dan hari ini Jenderal Bison sudah meluncurkan rudalnya menuju Sentosa dan kemungkinan akan meledak beberapa saat lagi Steph terus terus rumah kita gimana rumah kita gimana aduh 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 aduh